Satuan Patroli Jalan Raya PJR di Tlantas Polda Metro Jaya menilang pengemudi-pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport, Rusdika Repesina, di Tol Cawang Arah Semanggi, Jakarta, pada Rabu tanggal 5 April 2021 siang. Pengemudi tersebut diberhentikan dan ditilang karena dianggap menggunakan pelat nomor tidak resmi. Pelat nomor kendaraan tersebut SN45 di Narserbia. Di Tlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, anggota yang menindak saat itu melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan tersebut. Satuan Patroli Jalan Raya PJR di Tlantas Polda Metro Jaya menilang pengemudi-pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport, Rusdika Repesina, di Tol Cawang Arah Semanggi, Jakarta, pada Rabu tanggal 5 April 2021 siang. Pengemudi tersebut diberhentikan dan ditilang karena dianggap menggunakan pelat nomor tidak resmi. Pelat nomor kendaraan tersebut SN45 di Narserbia. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, anggota yang menindak saat itu melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan tersebut. A. Ditemukan beberapa kartu identitas yang dikeluarkan oleh negara kekaisaran Sunda Nusantara. Yang bersangkutan saudara RK, ini mengaku seorang jenderal kekaisaran Sunda Nusantara, kata Sambodo, Rabu. Saat itu, pengemudi, krusdi dan mobilnya itu dibawa ke Polda Metro Jaya. Dia yang tidak dapat menunjukkan STNK kendaraan itu melanggar pasal 288 ayat 1 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada pun ancaman pasal tersebut yakni 2 bulan penjara dan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah. Ketika ditanya SIM-nya yang bersangkutan menunjukkan SIM dari Kekaisaran Sunda Nusantara dan tidak menunjukkan SIM dari Kepolisian Republik Indonesia, sehingga yang bersangkutan melanggar pasal 288 ayat 2, kata Sambodo. Sebelumnya, sebuah mobil Mitsubishi Pajero berwarna hitam diberhentikan oleh polisi karena menggunakan plat nomor palsu dan aneh. Atau nomor polisi mobil tersebut yakni SN45 Dinar, Serbia. Mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pria bernama Rusdika Repesina dan penumpang lainnya bernama Rudy Danyantoro. Pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan surat kendaraan dan surat mengemudi. Namun, polisi menemukan keanehan surat pengemudi yang bukan dikeluarkan oleh Kepolisian RI, melainkan negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Tadi siang jam 11 di Jalan Stol Cawang menuju ke arah Semangi telah diamankan satu buah kendaraan Mitsubishi Pajero yang menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan spektek tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia yang menggunakan plat nomor SN45 RSD. Selanjutnya ketika dilakukan peperiksaan kepada pengemudi, maka ditemukan berbagai kartu identitas yang dikeluarkan oleh negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Sebagai mana yang teman-teman lihat saat ini. Ini bersangkutan saudara R. Saudara R ya. Saudara RK. Saudara RK ini mengaku adalah bagian dari seorang general Kekaisaran Sunda Nusantara dan merupakan bagian dari anggota Kekaisaran Sundanya. Kemudian atas kejadian tersebut, maka pada persabutan tentu kita lakukan penindakan yang pertama dengan menggunakan undang-undang launitas yaitu pelanggarannya banyak. Yang pertama dia tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor segera mana yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia yaitu pasal 280 undang-undang launitas dan utajara. Kemudian ketika ditanyakan NTMK-nya, malah dia menunjukkan STNK dari Kekaisaran Sunda. Nah ini, STNK. Surat tanda nomor kendaraan bermotor dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara sehingga tidak dapat menunjukkan STNK yang sah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia sehingga melanggar pasal 288 undang-undang launitas 288 ayat 1 undang-undang launitas dan akutan jalan. berdua-duanya dengan ancaman 2 bulan atau denda 500 ribu rupiah. Kemudian ketika ditanyakan SIM-nya pun yang bersangkutan menunjukkan SIM dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara tidak dapat menunjukkan SIM yang sah ketika diadakan pemeriksaan di jalan. sehingga pada bersangkutan juga dikenakan pasal 288 ayat 2 yaitu tidak dapat menunjukkan proteket memundi yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Negara Indonesia sehingga kemudian pada usaha datang kita kenakan 3 pasal yaitu 280, 288 ayat 1 dan 288 ayat 2. Walaupun ketika kemudian setelah kita bawa ke kantor kemudian kita geledah ternyata yang bersangkutan mempunyai SIM-R yang masih berlaku sampai tahun 2022 tetapi ketika diperiksa dia tidak tahu menunjukkan SIM ini yang ditunjukkan adalah SIM dari apa namanya Kekaisaran Sunda nah atas jalan ini kemudian yang kita cita adalah kedaraannya kenapa? karena tentu kita harus juga mencari asal-usul dari kendaraan tersebut dan walaupun setelah kita periksa nomor pesen dan nomor rangkanya kendaraan ini benar berdaftar di Kodani Perjari dengan ini kami juga mengimbang kepada masyarakat agar mematuhi asuran yang berlaku menggunakan tanda nomor kendaraan atau yang kita sering mengenal namanya platformer TNKB dan STNK yang sah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana diatur di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 68 dan 0106 undang-undang lalu lintas terkait dengan STNK dan TNKB saya rasa itu yang dapat kami sampaikan oh iya tambahan yang perkara ini juga kita koreasikan dengan pihak peserse untuk menentukan untuk rekomendasi apakah ada pelanggaran pidana dengan adanya surat-surat terbit kemudian untuk ke depan kita juga akan coba koreasikan dengan bidokas untuk kita periksa kejiwaannya jangan sampai ada gangguan kejiwaan apakah ada orientasi atau delusi dan sebagainya yang justru nanti kalau betul terserahkan kejadian ini maka akan sangat membahayakan para pemakai jalan lainnya karena bisa berpotensi menyebabkan kejadian kanal lintas kalau memang betul yang bersama-sama mempunyai masalah kejadian saya rasa itu yang kami sampaikan mungkin ada pertanyaan kalau di KTP-nya pekerjaan ini beras swasta tentu apa dan siapa mengapa di punya organisasi ini nanti akan di dalam tapi yang jelas bertanggung-tang mengaku sebagai general dari tentara kaisaran Sunda Tusantara ini ada general bintang 2 disimpulnya kalau namanya bintang 2 ini masih di dalam kalau kami terutama melihatnya dari sisi pelanggaran kawalintas karena memang tentu tidak boleh suatu kendaraan yang di operasional atau di jalan menggunakan tanda nomor kendaraan maupun SNK yang tidak sah yang sebagaimana dikulap-kulisnya Nama pemilik mungkin tidak bisa kami sampaikan tetapi yang jelas pelanggaran aslinya itu setelah kita terlihat adalah B8462BP 8462BP jangan hati pun penghudi saat ini masih kita interrogasi masih kita masih kita galapi terkadanya surat-surat ini kalau menurut petugas yang menangkap yang mengamankan pada saat diperiksa pengemudi ngotot bahwa dia menggunakan STNK dan SIM yang sah menurut kerajaan Sunda Nusantara Pak Tir sejauh ini apakah sudah ada pembiksaan urin itu Pak apakah pengaruh? nanti kita dalami kita semua kita cek semua kerajaan Sunda Nusantara di mana kenapa? kerajaan Sunda Nusantara di mana saya juga gak tahu mas ini bukotek kerajaan di mana siapa rajanya siapa di lantas saya juga gak tahu siapa di lantas siapa di lantas